selamat menikmati untuk prepare hari ini gimana cara marawat lebah yang terkena sama kutu lebah dengan memakai obat strip bisa dilakukan sebulan, dua bulan, atau tiga bulan seharusnya ya sebulan atau dua bulan nah mari kawan ikuti kita terus di cerita lebah jangan lupa subscribe ayo kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kawan-kawan ketemu lagi dengan kami di cerita lebah matu hari ini kami akan berisar gimana marawat lebah yang terkena kutu dengan cara marawatnya mudah sekali dengan memakai obat strip paling gampang di Indonesia mari kawan lihat kawan biasa pertama-tama kita pasti asapin dulu biar lebahnya pada ngumpet pada minggir nah cara mengobati dengan cara di strip paling gampang di Indonesia ya kawan caranya kita langsung potong wah guntingnya lupa ambil dulu biar tidak lupa harus dibersiapkan gunting dulu biar gampang dan obat strip nah kalau bisa itu kita kalau ngobatin lebah pakai cara obat strip itu biasanya satu lembar strip ini dipotong jadi tiga kalau enggak empat jangan dua atau satu takutnya nanti lebahnya drop tinggal gini aja kawan potong digera-gera aja nah biasanya pakai tusukan disini tusukan gigi terus digantungin gini tapi karena ini lupa juga di abang tusukan gigi tinggal kita masukin aja nah udah gini aja kawan-kawan nah caranya mudah kan seperti itu itu cara paling mudah se-indonesia raya oke kawan-kawan sebelumnya terima kasih untuk semuanya nah dengan cara obat strip ini bisa dilakukan bagusnya sebulan sekali bisa dua bulan sekali tiga bulan sekali tapi biasanya saya mau pakai dua atau satu bulan sekali rutin nah caranya yang tadi sudah saya kasih tahu nah sebetulnya tema kasih betul-betul dari ini dari kami cerita lebhamadu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati